Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara menikapi wabah tikus yang melanda persawahan menurut ajaran leluhur Jawa dulu? Bagaimana cara menurut ajaran leluhur Jawa dulu, selamat pagi, 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 Chicagonya di sini sudah membayang akibat, leluhur kita sejarah negeri ini akan mendatang hasil kita, dan sudah berhubungan diri kita, dan pun menggelola alam ini, ini seharusnya 30.000 kunci tidak pernah tapi selama ini mengelola alam nanti menghasilkan hasilnya cukup menggembirakan ini ingat datang rasa syukur datang pengeran ini saya sepeda ini yang hanya awet itulah yang tidak agar itu Tenggara tidak ingat tidak 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 pengeran kasbundi karben omong yang nyerang utamini pun omong tipe yang nyerang tanturan mereka ibaratnya lamon mangan juga kakeh ya tirim ya caranya pun kasbundi menawih tiang jawi jawi kino caranya pun diambil mahon kasbundi caranya pun mendet pace pence mantan apa matang pak matal matal matang matang nah menikah dibun menikah dibun mendetiga dibun astol dateng sabin apa patagalan ini mau apa nih pun pojok loretan pojok loretan tiga-tiga ini sami di silap menikuskan saya astol pace dibetak pojokan sabin pencepah panjang tiga sampun mereka pun mengusahkan mantra mantra ini pun tentu mantra bagus itu tikus menawih yang jawi itu dan bagus yang menerima namanya pun ratu ini pun tikus ini dan itu dan bagus dinutur itu merusak ternyata turunnya ke wawu namun itu kerusaknya saja tapi pun mawan sehingga ini ada orang yang diputuskan apa yang mawan itu? tapi itu Pak kalau menyebutkan seperti ini bagus yang harusnya tapi menyebutkan seperti ini Gustialah Pak nah sehingga menyebutkan itu kenapa saya menyebutkan Gustialah? dan di awal ini itu yang Islam terselawatkan jadi Nabi yang menyebutkan untuk selawatnya itu Gustialah enggak saya mau jadi itu itu perantaran lah nah perantaran itu sudah melalui yang sudah melalui melalui pun gampang-gampang menyisirikan orang lain bukan berarti kita itu memuja mobil itu menyembah mobil bukan tapi memuja mobil itu karena kerja dari mobil itu enggak enggak sumbu terlalu pendek begitu biasanya Pak nah itu pemikiran-pemikiran sehingga cepat nah lari nah mungkin saya sampai di sini itu yang berpikiran Pak Darna berpikiran enggak 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 berarti bahasanya terserah bahasanya kita bahasanya kita seolah-olah kita itu ngomong kalian yang diwisitani tikus enggak 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 nah itu yang muncul dan lain sebagainya itu ada di sini kemuxrikannya dimana kesirikannya dimana enggak 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 maksudnya itu dikengkeng kumpamnya bagi makan atau bagi bagi tantudhan itu monggo yang mengijir itu ada di sini ada di sini nah artinya keluarga itu awak Dewi itu bahasanya ikhlas tantudhan itu dipanggang itu dipersilahkan 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 makan tapi ada di sini enggak enggak cuma ada di sini jadi jadi saya akan lihat ini ini ada di sini ada di sini tapi ada di sini nah artinya apa artinya kan dia tidak usah masuk neraka tapi langsung ke suarga saya mau nah tapi kali ini diaturakan yang mengkudu tapi dikubungi 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 setelah dikubungi 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 pendekat sampai kami berubah masih muntah waktu sampai jadi pertama emm tembak dani nyebut yang dumping itu akan hidup icing makan هنا DO oke terus jadi disini mau ngomong 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 ngomongnya? ngomong 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 dan tumbuhnya pinigah itu? pinigah sampai imbalan sabonnya pun dibungi lagi dimulai melampas lagi pojok tulisan pada pojok tulisan atau pilih ngota Bogomo nyaya jodoh lawa sototoh korocono itu pimpinan pak? terus mubung sampai tempuk seperti ini pojok laritan oh ngerti nanti ada yang ngomong ada kahanan yang ngota Bogomo nukahanan itu benar ngerti kali kenyataan ngota Bogomo itu kan ngomong lagi saya mengurangi tapi bahasanya halus dikongkong makan tapi juga kakek sampai malah ngerti oh ngerti saya pun ngerti paca itu ditanam di tengah-tengahnya sabin itu insya Allah ditumbuh tiga ini ditanam sudah ya? tiga-tiga ini ditanam di tengah-tengah saya juga dicacai di piurakan mubung saya juga nah itu tumbuhnya di yang jauh saya juga praktekkan saya maturnya ini pergi mumpung kemudian saya praktekkan contohnya saya juga jauh ngerti ini walaupun saya membutuhkan diri gada ini kan membuktikan itu jadi saya saya rajah model orang-orang itu nyatanya pun itu ada yang ada yang tidak ada dikos tapi setiap panen letak-letak ini gada kan namanya Pak Sediman tapi saya akan ditipangkan paling ya sekitar telur papat nah dibandingkan itu juga ngga 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 n seseorang suami meracun hewan tikus saat sang istri mengandung entah itu tikus yang ada di sawah, rumah, gedung, tempat bekerja misalnya kantor desa matur suun, asik pak agus nih maksudnya nih efek dari membunuh tikus atau meracuni disaat istri mengandung ini aku kebanyakan saking sugesti jadi rasa ketakutan yang berlebihan karena dia merasa berdosa dan lain sebagainya wabujuku mateng kok aku mati nih nah dengan rasa was-was itu kita sama saja dengan berdoa jadi nih di ustani kenapa? dosa atau kenapa? kualat kualat katakan kualat sebenarnya buntun-buntun kualat kalau memang dia perlu dibunuh ya dibunuh karena apa dia sudah namini homo, hamani kan merusak karena dia sudah menjadi perusak ya kalau perlu dibunuh ya dibunuh jadi sama halnya gini pak Terno saya pernah nabrak kucing di apa itu namanya jalan kebet yang gini katanya orang kan mesti wah bakal kena musibah segala macem tapi kalau kan ibaratnya ditanduri kalau guru ini karena kalau nabrak kucing di apa itu mesti ingin untuk rezeki gede akhirnya kalau saya terapakan suatu yang menonton itu pak itu terbukti menonton itu sugesti Pak Terno? karena nabrak kucingnya sudah di kualat mati ini tikusnya sudah di kualat tapi selama ini membunuh karakter sesam ini yang apa pernah merasa kualat mesti mati lagi merendahkan orang lain apakah pernah merasa kualat kenapa kalau membunuh hewan yang memang dia yang umpamu yang ketabrakan itu kan buat kesempatan untuk menghindar iya 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 kalaupun menghindar nyatanya karena yang satu-satunya sudah di kualat ini pecah ini karena kita menghindari sapi nah yang kita menemukan nyatanya ini kalau tiba-tiba ada yang kualat berarti sapi ini jadi pemahaman-pemahaman itu buat disingkirakan kalau memang perlu memang enggak enggak apa-apa kalau kucing orang apa-apa itu dibunuh atau tikus orang apa-apa itu diputang apa-apa ini kalau kamu ciptaannya pangeran itu sedihkan itu untuk manfaatnya jadi kalau langsung bahasa agama ini carilah mundurat dan manfaat dari akibat itu oke sejak ladinge pun nyongon di punterangakan nengh, heningh, eleg dii ke Berspundi j driving peremang nyongon di pinterangakan nengh, heningh eneng-hening 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 eleng ini kuh sambung sambung belah berdatang wahana yang zat dan sifat sebuah sakit pun wedar sembarangan karena nanti yang sakit eneng-hening eleng apa-apa? eleng eleng emang aku sampai datang sangkan para nengdu mati sehingga sangkan para nengdu mati aku udah ngertos cikal bakali sangkan para nengdu mati itu ilmu paling tinggi pak? aku sampai siri siri ini aku sampai sakit sedang pun sampai rahasia ini di ucapkan aku saru nah dari kesaruan itulah siri nanti itu yang menawi kepingin ngayuh datang kesirian sejati dia ketah ngudal bab saru nah ini dia ngomong sama seperti ini makanya buatan sakit saru buatan sakit siri sehingga tata caranya maupun sakit tapi tata caranya ini namun kenyataan kenyataan saking neng neng dan eleng neng wau jadi mensucikan pikiran mensucikan hati eleng datang panguasa gusti neng kita ngurip neng 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 tapi ini makhluk saking dunungi pun dunungi pun panggilannya pun datang siri tapi saru kalau wau jadi kerdas kerdas ngungkap sih diwetani ada makdum napa baik itu lmu kerdas napa baik itu lmu matis napa baik itu lmu mongkarom napa kapan kapan mau ini saru-saru nih pak? oke selamat malam temen dari Brunei ya lotus vlog dari Brunei Darussalam ya kemudian dari Kamboja Waalaikumsalam ya eh sekali lagi terima kasih untuk doanya teman-teman semua Alhamdulillah saya sama kru hampir gak pernah sakit ya mas ya iya didoakan banyak orang hehehe oke eh saya lanjutkan jadi kapan hari itu Pak Darno sempet menyatakan di dalam sebuah video ya bahwa yang dilakukan Kanjeng Nabi Rasulullah itu ketika di dalam gua sekecil itu tak lain dan tak bukan ini bahasa keyakinannya Pak Darno sangat yakin bahwa Rasulullah disitu tidak main gaplek gak kopek ya tapi yang jelas semedi apa dasarnya kira-kira Pak Darno ini kan dari sejarah ya dari tareh kenapa Rasulullah masuk ke gua kira kan asal mulanya di bertiang kafir tuh nah untuk menyelamatkan diri karena disitu tidak ada siapa-siapa sinten mawon tiangnya baik yang beragama maupun tidak beragama otomatis untuk melarikan diri dan mencari selamat pasti yang muncul di otak itu adalah Tuhan jadi ini pun pertolongan dari Tuhan nah Tuhan yang dimaksud Tuhan bukan Tuhan sebutan atau bukan Tuhan tulisan Tuhan adalah kekuatan diri itu sendiri karena apa yang dihamuk orang tidak merasa ngeloro yang dibunuh orang untuk tidak mati kan itu nah sakitnya tidak itu Tuhan ini pun tetap di rakat semua itu